Oke, cek-cek. Halo Bapak Ibu, kali ini video plugin Stock in Transit software akutansi B-Cloud. Jadi, apa itu plugin Stock in Transit, lalu bagaimana cara penggunaannya, dan siapa saja yang perlu plugin ini akan dibahas di video ini. Kita langsung saja. Jadi, pengertian plugin Stock in Transit yaitu adalah tools untuk kontrol barang dalam proses mutasi antar gudang yang memerlukan waktu lebih dari 1 hari. Jadi, dalam hal ini kita diberi highlight yaitu waktu lebih dari 1 hari. Kalau di bawah 1 hari, misalkan cuma 6 jam atau misalkan sekitar 2 jaman saja, 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu tidak perlu plugin ini. Tapi kalau pengiriman jauh, misalkan Jakarta ke Surabaya, wajib lagi plugin ini. Mengapa sih kok butuh plugin ini? Keuntungannya, yang pertama itu bersih tanpa bikin banyak gudang transit. Kontrol kuantiti, klop, atau tidak ada yang kurang. Stok gudang asal dan tujuan, klop real time. Lalu yang terakhir ada mudah kontrol kuantiti in transit dari semua arah. Yaitu keuntungannya mengapa kita harus pakai plugin ini. Lalu, apa kerugiannya tanpa plugin ini? Misalkan yang pertama ada akibatnya stok opname tidak klop. Stok gudang asal sudah berkurang, tapi stok gudang tujuan belum masuk. Karena masih dalam perjalanan. Oke, jadi bayangkan saja, misalkan di gudang Surabaya sudah berkurang, tapi di gudang Jakarta itu belum masuk. Nah, ini stoknya kemana? Secara real. Tapi secara sistem, ketika dikeluarkan di gudang Surabaya itu sudah masuk ke gudang Jakarta. Secara sistem. Tapi secara real, tidak seperti itu. Mengingat jarak yang jadi penyebabnya. Maka dibutuhkan plugin ini. Oke, jadi siapa saja yang perlu? Yang perlu adalah pabrik banyak depo, kemudian ada distributor banyak cabang atau banyak gudang. Lalu yang ketiga itu ada toko banyak cabang. Oke, jadi tampilannya pluginnya seperti ini. Yang pertama kita ada yang namanya ekspedisi. Misalkan pabrik tersebut punya ekspedisi yaitu kargo truk atau kargo kontainer. Nomor polisinya berapa. Dalam modul ini akan diantrikan semua apa yang menjadi transportasi untuk pengiriman barang. Ini gambarannya transfer stok keluar. Di bagian atas itu terlihat gudang Surabaya. Jadi yang pertama kita set itu adalah ekspedisi. Gudang asalnya dari mana? Gudang tujuannya ke mana? Proses pengiriman Surabaya-Jakarta itu jelas butuh waktu beberapa hari. Kita tidak bisa langsung pindahkan gudang asal ke gudang tujuan dalam sistem. Kita harus pakai gudang pembantu yaitu gudang transit. Oke, lalu ini adalah transfer ketika barang sudah sampai di gudang tujuan. Lantas gudang admin atau admin gudang tujuan itu tinggal approve saja. Hasilnya seperti ini. Jadi admin gudang tujuan tidak perlu melakukan checklist satu persatu barang. Atau entry satu persatu barang. Karena dalam pengirimannya harus sama dengan gudang asal dan gudang tujuan ya. Oke, jadi sekarang coba langsung implementasi program. Oke, kalau misalkan belum ada pluginnya. Bisa diinstal dahulu di plugin. Tambah plugin. Jadi cari namanya plugin stok in transit ini. Di sini tinggal diinstal saja. Apabila belum ada lisensinya silakan berlangganan lisensinya dahulu. Kalau sudah ada, kita bisa aksesnya di menu plugin stok in transit. Ini ada beberapa pilihan. Ada ekspedisi, transfer stok keluar, stok masuk, laporannya. Kita pilih yang ekspedisi. Oke, di sini bisa kita tambahkan sesuai dengan kendaraan logistiknya. Misalkan saya tambahkan tinggal entry namanya saja. Kalau sudah, klik simpan. Lalu, yang kedua. Misalkan gudang Surabaya melakukan mutasi barang. Misal, gudang Surabaya melakukan mutasi barang ke gudang Jakarta. Kita bisa masuk ke plugin stok in transit, transfer stok keluar. Kita tambah baru. Ekspedisi, saya pilih kargo kontainer gudang asalnya Surabaya, gudang tujuannya Jakarta. Saya entry di sini, apa saja yang dimutasikan atau dipindahkan. Oke, kalau sudah nanti hasilnya seperti ini. Tinggal kita lapit. Oke, kalau sudah nanti hasilnya seperti ini. Tinggal kita pilih cabangnya, cabang Surabaya. Ini yang entry cabang Surabaya berarti ya. Maka di sini pilihannya cabang Surabaya. Oke. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Ini kalau sudah, ini kalau sudah terjadi transaksi seperti ini. Tinggal kita preview saja notanya, nota pengirimannya, yang bisa dikasih ke kurir. Oke, ini tampilan notanya. Jadi ini dikasihkan ke kurir. Oke. Setelah beberapa hari. Kemudian setelah itu, barang itu sampenya di tanggal 14. Ini kan tanggal 12. Barang sampenya di tanggal 14. Di gudang Jakarta. Kita pilih plugin, transfer stok masuk. Oke, di sini ada daftar oleh admin gudang tujuan, bisa langsung dicentang. Oke. Tanggal di bagian sini, ini tidak bisa diganti. Ini adalah tanggal barang diterima sekarang. Jadi misalkan stok keluarnya tadi, boleh tanggal 10, tanggal 11. Stok masuknya dibuat per tanggal hari ini. Jadi tidak bisa diganti-ganti. Admin tujuan cukup mengganti kuantitinya saja. Apabila memang dalam pengiriman ada yang rusak atau ada yang bagaimana. Tinggal kita simpan. Oke. Oke, jadi simple prosesnya seperti itu. Terus kalau sudah, tinggal cek laporannya saja. Ada laporan detail transit masuk, ada laporan recap transit masuk per item. Kita pilih yang atas. Kita set tanggal per hari, tanggal 10, tanggal 12. Oke, ini tampilannya. Gudang asal Surabaya, gudang asal Surabaya, gudang tujuannya Jakarta. Expedisinya ini. Terus ada nama item ini, sudah terkirim semua. Kuantiti total ini merupakan kuantiti yang digirim. Kuantiti daily merupakan kuantiti yang sudah diterima. Ulang. Kuantiti total ini adalah kuantiti yang digirim. Kuantiti daily ini adalah kuantiti yang diterima. Lantas ada kuantiti sisa. Misalkan yang digirim 60, tapi yang diterima cuma 55. Berarti 5-nya di sini. Dan ini ada keterangannya ini. Baik, jadi sekian penjelasan plugin stock in transit backload. Saya Rezki undur diri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!